Intro Halo selamat pagi teman teman semua Apa kabar semoga kalian sehat-sehat semua disana Salam metal buat kalian semua Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Buat teman teman yang melaksanakan puasa ramadhan Kita akan cerita lagi tentang album album dari band band rock indonesia Di era 80, 90 sampai 2000an Akan kita ulas disini Dan semua kaset itu merupakan koleksi pribadi saya Dari berbagai pemberian dari teman, beli dan yang lain-lain Oke, di era 90an Musik alternatif, musik rock alternatif itu cukup digandrungi Oleh anak-anak muda Di era itu termasuk saya juga Dan umumnya mereka menempuh jalur indie label Atau independent label Ya, sebagian tumbuh besar Tapi sebagian lainnya mati dan tak terdengar lagi hingga kini Nah, salah satu yang hari ini akan kita bahas adalah Seorang solois penyanyi Abang kakaknya cukup terkenal Karena sudah duluan melakoni jadi musisi Siapa dia? Ini dia Nugi Nah, ini album ini adalah Album yang paling saya sukai dari Nugi Dan saya mengucapkan terima kasih buat sahabat saya Chandra Yang sudah memberi album ini beberapa tahun lalu Ini merupakan album yang cukup saya sukai Ya Dan saya senang bisa terus bisa mendengarkan musik Dari, salah satunya dari Nugi Nah, di era 90an itu teman-teman Musik rock alternatif Cukup digemari Dan salah satu musik alternatif itu Termasuk grunge Musik yang dipopulerkan oleh Seperti Soundgarden Nirvana Itu cukup digemari Anak-anak muda Untuk musik rock jenis Yang satu ini Nah, musik grunge sendiri Sering disebut juga Musik sitel sound Merupakan Genre dan subgenre dari rock alternatif Grunge ini Atau genre grunge ini Memadukan unsur-unsur Punk rock dan happy metal Tapi tanpa struktur dan kecepatan punk Nah, dengan kata lain Grunge Atau musik grunge itu Adalah perpaduan Antara punk dan metal Seperti itulah kira-kira Nah Genre ini mulai Menanjak ya Digemari sama orang-orang Anak muda Di era 90-an lah Hingga Akhir Tahun 2000-an Banyak sekali band-band Grunge yang terbentuk Tapi Hanya sedikit yang bisa Sampai mengeluarkan album Atau Hanya sedikit yang bisa Merekamkan dalam bentuk Kaset fisik Seperti itu Nugi ini Sebenarnya Teman-teman Merupakan aktor dan penyanyi Ya Di Jakarta Karibu musiknya itu Dimulai sejak 1984 Jadi dia punya saudara Kawan-kawan semua tahu Club Project Katon itu merupakan Kakak kandung dari Nugi Andre Manika Juga Kakak kandung dari Nugi Nah Nugi ini punya cita-cita Membuat album Trilogy Nah makanya Album dia Itu Di awal-awal itu Mengeluarkan di 1995 Itu mengeluarkan album Bumi Kemudian di 1996 Album yang ini Keluar Album Air Kemudian 1998 Dia mengeluarkan album Udara Kayak film Karton Avatar lah ya Bumi, Air, Udara Cuma yang gak ada api Nah Ini dia Album Nugi yang kedua Dan saya suka Karena Corak Atau Irama Grantsnya Bener-bener tentel Saya bener-bener suka Lagu yang Khususnya yang Album Air Benernya di album yang Bumi juga Musik Grantsnya Juga tetap Di album Udara Juga sama Karena dia mungkin Sama menyukai Irama Grants Jadi Lagu-lagunya itu Berirama Grants Nah Nugi gak sendiri Sebenernya dalam Pembuatan album ini Dia bersama Teman-temannya Masa Dia masih jadi penyiar dulu Mereka membuat band Namanya Alf Jadi Alf Band Itu mengisi Dari musik albumnya Nugi Nah kemudian Kemudian baru Mereka Di tahun-tahun berikutnya Membentuk Atau mengeluarkan album Dalam bentuk band Nah seperti itu Alf mengeluarkan dua album Seperti itu Nah ini Nugi Nah di dalam album ini Alf itu Ya kita ceritain Alf juga Karena yang isi Musik di dalam album ini Adalah Alf Jadi Alf itu Terdiri dari Nugi pada pokal ya Joe Gitar Nito Gitar Alex Bass Dan Gary Drum Nah itu dia Jadi ini album Triloginya Nugi Dan saya suka Dia juga pernah Album-album dia Juga mendapat Apa ya Penghargaan Seperti itu Waktu 97 Menjadi penyanyi Alternatif versi Anugerah Musik Indonesia Ya Nah album ini Merupakan album Keluaran 1996 Dari Aquarius Musik Hindu Oke Seperti itu Tapi kita gak bisa dengar nih Untuk lagu-lagunya Karena Sudah ada Copyright Seluruhnya Oke lah Kita Kita Cek untuk Tampilan cover Dari albumnya Nugi Yang bertajuk Air Oke ya teman-teman Oke ini hardcovernya Masih bawaan Masih bagus Ya Masih cantik Ya Karena Udah di atas 90 Umumnya Kaset itu bening Jadi Seperti ini Bening dan transparan Inilah kaset Album Nugi Ada bacaannya Nugi Albumnya Air Kemudian judul dari Yang ada di dalam kaset ini Ya Sama Disininya juga Nah mungkin Kawan-kawan ada yang Suka dengan lagu-lagunya Nugi Monggo komen di bawah Baik dari album Bumi Air maupun udara Monggo komen di bawah Selain Di album ini ya teman-teman Selain Musik Grants Mereka juga memasukkan Menurut saya ya Psikodelic Rock Jadi Di Judulnya Air itu Saya rasa mereka Memasukkan teknik Atau Memasukkan unsur Psikodelic Rock Nah Ini untuk Albumnya Karena ini air Jadi mereka buat Berwarna biru Seperti Air laut ya Biru Ya Seperti ini Dengan Dia yang menyelam di air Nampak tangan aja Nama dia jelas Nampak Terus Di dalam Album ini Set A nya itu Ada judulnya Hormati Aku Dua Teman bayi Tiga Lonnie Empat air Lima Tanpa Komentar Dan di Side B nya itu Ada Bilakah Nomor Duanya Kamar tidur Tiga Peri Kemudian Misunderstood Di Empat Dan Lima Burung Gereja Nah ini Burung Gereja Yang Video klipnya Warawiri lah Di masa itu Jadi berarti Album ini 96 Dengan sekarang Berkisar Sekitar 23 Tahunan Gitu 23 Atau 24 Tahunan Dengan sekarang Dan Kolisnya masih Bagus Nah karena Albumnya air Di dalam albumnya Ini ada gambar Macem gini Macem Gambar kerang Keran air Gitu ya Ini Nugi Ngucapkan terima kasih Untuk yang sini Yang hitam ini Cantik Untuk covernya Cantik Saya suka Warnanya Seperti warna Air laut Biru Kemudian Nah ini Alf Band nya Ditampilkan juga Karena mereka Yang Membuat album ini Tampilan Musiknya Bener Bener Aku sukai Betul Betul Grunch nya Betul Betul Kelihatan Nah Disini Juga Diproduceri oleh Kakaknya Nugi Juga Katon Bagaskara Jadi dia sebenarnya Dilarang ya Sebenarnya main musik Sama orang tuanya Tapi Dia tetap bertekad Karena dia suka Hobi Jadi Katon Bagaskara Bantu dia Jadi Nugi Menggunakan Studio Katon Bagaskara Untuk Latihan Dan produksi Nah Ini tampilan Dalamnya Inlay nya Kita tengok Inlay nya Dari mulai Burung gereja Gini ada Gambar burung gereja Kemudian Ada gambar ikan Gini Jadi memang Apa yang ada di laut Gitu Karena album air Kan Kalau saya Jujur Cantik untuk Cover albumnya Si Nugi Bagus Petasnya juga Bagus Petas licin Cantik Saya bilang Begitu juga Lagu-lagunya Saya juga Cukup senang Macam lagu Peri Kamar tidur Kemudian Lonnie Air Yang paling senang Memang air Yang ada Psikodeliknya Unsur Psikodeliknya Kental Terhormati Aku Jadi benar-benar Album ini Menurut saya Salah satu Album Grunge Yang bagus Karena Banyak Band-band terbentuk Group band Dengan genre Grunge Tapi Hanya sedikit Yang bisa masuk Dapur rekaman Jadi Nugi Mungkin karena Kakak-kakak Musisi Dia bisa Menampilkan Musik Grunge Untuk Memperkaya Musik Atau khasanah Musik Rock Indonesia Di kala itu Nah Mungkin kawan-kawan Juga suka dengan Lagu-lagunya Nugi Bisa juga komen di bawah Lagu apa yang paling Kalian sukai Dari album Nugi Khususnya album air Nah Kita dengar juga lah Sedikit Sekadar mendengarkan Oke Kita dengarkan dulu Hormati 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 Nah Itu dia Lagunya Nugi Yang judulnya Hormati Aku Mudah-mudahan Bisa di upload Karena Ini lagu Sudah ada Copyright Dari Aquarius Record Kita cukupkan Sampai sini Karena Ini juga ada Copyright Kita gak bisa Dengarkan sama sekali Sampai situ dulu Salam metal Buat kalian semua Jumpa lagi Di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax